Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati poro-porongasi pimpinan daripada Kabupaten Mokomoko, Salam sejahtera, seluruh rekan-rekan pes yang saya hormati, seluruh masyarakat Kabupaten Mokomoko yang saya cintai pada siang hari ini tidak berlebihan apabila kita awali dengan rasa syukur kita. Saudara-saudara semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat Kabupaten Mokomoko yang saya cintai berkenaan dengan situasi dan kondisi yang berkembang di Kabupaten Mokomoko berkenaan dengan Waktu virus corona, saya atas nama pemerintah daerah dan sekaligus atas nama ketua hukus-hukas Kabupaten Mokomoko Menyampaikan beberapa hal dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi. Yang pertama, bahwasannya Kabupaten Mokomoko yang selama ini berkategori John Wijo dengan adanya perkembangan dan situasi dan kondisi yang ada, Dan maka akan saya sampaikan bahwa saat ini Kabupaten Mokomoko Beliau telah terpapar satu orang yang positif berkena virus corona. Adapun proses atau data-data yang saya sampaikan sebagai berikut. Beliau adalah seorang pasien yang mengidap penyakit penyakit penyakit. Beliau adalah terkena hipotitis B dan penyakit yang lainnya yang harus berobat rutin selama dua tahun. Dan beliau harus melaksanakan cuci darah yang mana satu minggu dilaksanakan dua kali, hari Selasa dan hari Jumat. Yang itu dilakukan beliau di rumah sakit Kota Bengulu. Di mana dalam perjalanan yang terpantau terakhir, beliau tanggal 6 April melaksanakan pengobatan rutin cuci darah dari Mokomoko dari Ipuk. Tepatnya tanggal 6 April menuju kemburu dengan menandai daerah di Taekol. Dan beliau, sekali lagi saya sampaikan, beliau tinggal di Bisa Pulau Baru, Pertamatan Ibu. Dan beliau ke pemburu itu menginap di anak beliau yang pernah panggil. Di mana bertempat tinggal di Perumas di Kota Bengulu. Beliau berusaha 54 tahun dalam perjalanan ketika tanggal 29 mau diadakan cuci darah. Beliau di rapid test dan hasilnya reaktif, maka beliau pun di rawat di ruang isolasi pada tanggal 30 April dan sambil menunggu tes berikutnya. Pada tanggal 1 dan tanggal 2, biar Rumah Sakit Kota Bengulu mengadakan tes lanjutan untuk memberikan kepositifan, yaitu tes SWEP atau PCR, dilakukan tanggal 1 dan tanggal 2. Sambil menunggu asingkas.